Pak dokter, kita punya satu video terkait prematur aging, di mana tingkah anak-anak sekarang tidak mengikuti usia seharusnya. Seperti itu, mungkin ada pendapat atau reaksi tersendiri terkait video itu. Monggo, silahkan dilihat. Assalamualaikum, Besti. Alhamdulillah ya, kita bisa ketemu lagi. Masih lancar dong puasanya? Insyaallah. Besti, bahasan kita hari ini cukup menarik nih. Fenomena anak-anak zaman now. Kenapa sih pada cepet tua? Ya, jadi video ini sebenarnya setelah satu tanda ya, bagaimana generasi muda atau anak-anak saat ini yang mereka dengan fragilnya atau dengan rapuhnya mereka, itu hal-hal tidak penting. Hal-hal yang sangat sederhana, itu mereka bisa meluapkan emosi yang luar biasa. Jadi hal-hal yang tidak penting ini urusan yang sangat-sangat kecil ya. Misalkan, ambil contoh mungkin ketika baju mereka misalkan ya, atas dan bawah itu tidak sama gitu kan, dan itu jadi masalah besar untuk mereka. Kemudian mungkin ketika ada hal lain yang mereka ingin kerjakan, lalu akhirnya bahkan sampai menangis ya, bahkan sampai mengeluarkan air mata dengan emosi dan kata-kata yang luar biasa. Jadi hal-hal tidak penting itu mereka letakkan emosi yang sangat dalam di situ, dan ini sebenarnya menguras ya, menguras sekali jiwa mereka. Sehingga nanti ketika ada hal-hal yang justru malah penting, mereka kebingungan untuk bersikap. Besti, fenomena anak dewasa sebelum waktunya ini tanpa kita sadari, sangat nyata di kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita perhatiin, anak-anak zaman now banyak yang bertikah laku seperti orang dewasa, baik cara bicara dan bertindak. Saat ini anak-anak sering menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi. Yang mau tidak mau, suka tidak suka, ada pengaruh negatif pada self-esteem mereka. Salah satu yang meresahkan adalah banyak anak-anak yang merasa penampilan tubuh mereka berpengaruh pada kualitas sosialisasi di lingkungan. Hasil survei di Inggris bahkan menyatakan, 90 persen orang tua modern menganggap anak-anak tumbuh dewasa lebih cepat dari usia mereka sesungguhnya. Subhanallah. Besti, peran orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak ini tertuang dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amir bin Syed alaih salam radiallahu anhu. Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata kerama yang baik. Masya Allah. Dalam hadis ini, jelas betapa pentingnya peran orang tua dalam membentuk kepribadian seorang anak. Lalu bagaimana jika pertumbuhan anak tidak sesuai dengan yang diharapkan? Seperti terlalu cepat bersikap dewasa, puberitas dini, dan masalah lainnya. Faktor apa saja yang menyebabkan masalah ini? Tanda-tanda akhir zaman atau mungkin pada saat kiamat pun, Allah SWT sudah menyampaikan itu di surat Al-Muzammil. Dimana saat itu Allah berfirman bahwa pada hari kiamat menjadikan anak-anak beruban. Jadi hari kiamat, Allah berfirman di situ membuat anak-anak itu beruban. Kita bayangkan anak-anak itu kan sosok yang masih muda, yang kulit masih sangat-sangat cerah, kulitnya masih baik, bahkan rambutnya juga masih sangat utuh seperti itu. Namun ternyata kiamat itu membuat atau menjadikan mereka beruban. Artinya ada kecemasan luar biasa yang mereka rasakan saat itu, yang membuat akhirnya tubuhnya bereaksi dengan mengeluarkan tentunya dengan hormon-hormon kecemasan. Dan oleh Allah SWT kita tidak bisa bayangkan bagaimana dasyatnya dan ngerinya kiamat saat itu yang sampai membuat anak kecil pun sampai beruban. Dewasa yang dimaksud tidak hanya soal penampilan saja, tetapi juga sikap dalam kehidupan. Mereka melakukan hal-hal yang justru dilakukan oleh orang dewasa. Selain pola asuh, faktor terjadinya penuaan dinilainya adalah faktor genetik. Sejumlah peneliti mengatakan, orang yang memiliki umur biologis lebih tua mengalami penuaan dari orang seusianya. Sebaliknya, orang yang memiliki umur biologis lebih muda mengalami proses penuaan yang lebih lambat dibandingkan orang seusia mereka. Sering saya sampaikan juga di beberapa kajian atau tulisan saya bahwa salah satu indikator ketidaksehatan umat ini adalah pubertas yang lebih awal atau mungkin pubertas dini atau mungkin bahasa lain itu prematur aging. Jadi lebih cepat tuanya. Seperti itu tampak di kondisi sekarang atau mungkin di anak-anak perempuan khususnya. Kalau saya lihat, di mana anak perempuan saat ini kan mereka ada yang standarnya, karena ternyata 15 tahun baru mens atau menarkinya. Tapi dengan kondisi sekarang, beban stres, fisik, segala macam, dan juga yang tidak kalah penting itu adalah maksiat. Maksiat itu membuat prematur sebenarnya, aging atau penuaan lebih cepat. Jadi penuaan yang terjadi karena maksiat atau dosen dikerjakan. Jadi itu kita belum cinta makanan dulu. Jadi itu faktanya sekarang begitu. Bahkan beberapa yang saya temukan juga itu di bawah kelas 6 HD pun ada yang sebagian sudah menarki, sudah mens. Kalau kita udah bicara menarki lebih awal, maka otomatis menoposnya pasti lebih cepat. Artinya apa? Kualitas selnya pasti tidak baik. Besti, puberitas dini adalah perubahan tubuh anak menjadi dewasa di usia yang lebih awal dari seharusnya. Anak perempuan dianggap mengalami puberitas dini ketika pubertas terjadi sebelum usia mencapai 8 tahun. Sementara pada anak laki-laki, puberitas dini terjadi sebelum usia 9 tahun. Puberitas dini menyebabkan perubahan bentuk dan ukuran tubuh, perkembangan tulang dan otot, serta perkembangan kemampuan dan alat reproduksi. Kondisi ini terbilang langka karena hanya terjadi pada 1 dari 5.000 anak. Gejala atau tanda puberitas dini sama dengan gejala pubertas pada umumnya, namun gejala-gejala ini terjadi jauh lebih awal. Pola makan yang kurang baik menjadi salah satu penyebab pubertas dini. Kalau dilihat dari perkembangan dunia kuliner yang makin maju saat ini, banyak olahan makanan yang hanya mengedepankan tampilan dan rasa tanpa mempertimbangkan kandungan nutrisi dan manfaat. Subhanallah. A good food is good mood, jadi makanan yang baik akan memberikan mood yang baik. Demikian juga sebaliknya, seperti itulah. Maka kecenderungan yang muncul dari mood seseorang itu juga tidak lepas dari apa yang dia makan. Tapi ketika sudah bermasalah dari awal, kecenderungan dia untuk makan yang tidak baik juga akan sangat besar. Makanya pentingnya kita memilih komunitas, pergaulan kita untuk di samping komunitas yang membuat kita dekat dengan Allah tentunya, juga dekat dengan makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang baik. Sehingga nanti dua kombinasi yang bagus ya, iman terjaga, imun juga terjaga. Besti, dewasa sebelum waktunya tentu memiliki efek samping. Tak hanya secara fisik, melainkan juga psikologis. Anak-anak yang mengalami kedewasaan dini, lebih rentan mengalami kecemasan dan depresi. Ya, jadi kita harus pahami bahwa sekolah itu bukan tempat penitipan anak, itu yang pertama. Jadi orang tua juga harus belajar. Artinya anak itu bukan cuma sekedar titipan, tapi dia harus dijaga, dibekalin sehingga anak itu mampu mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal agama dengan baik, dengan panca indera mereka. Besti sudah menjadi kewajiban bagi orang tua mendidik anak-anaknya, bahkan sejak dari dalam kandungan. Sebab masa depan mereka sebagainya bergantung pada pola asul yang diberikan. Di dalam Islam sendiri, pendidikan usia dini merupakan pijakan pertama bagi manusia untuk dapat menentukan langkah awal hidupnya. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis sahih. Setiap bayi yang terlahir dilahirkan dalam keadaan fitrah Islam, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis Riwayat Muslim Besti terdapat poin-poin penting dalam mendidik anak dalam Islam. Pertama, ajarkan tauhid. Sebagaimana Luqman telah mengajarkan tauhid kepada anaknya yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Luqman ayat 13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar. Terima kasih telah menonton!